cara nge-save nya, kalian mau pilih slot 0, slot 1, atau slot 2 abang akan coba pilih ke slot oke, halo sobat tempe, welcome to my youtube channel nah, di video kali ini, lagi-lagi saya mau nangkepin beberapa request dari kalian subscriber tempe gaming soal cara nyimpen senjata tapi, di video ini, abang gak hanya bahas cara nyimpen senjatanya tapi, gimana cara dapetin senjata, dapetin peluru, dan menyimpannya sampai di angka yang tak terbatas dan tentu saja, gak bakal hilang, kalau kalian keluar dari game oke, jadi gimana caranya, langsung aja ke select custom dulu oh iya, maaf banget kalau misalkan request dari kalian, ada yang belum abang bikin video mungkin karena komennya udah terlalu di bawah ya jadi kalian komen lagi, kalian kasih tau abang lagi, ada book atau glitch apa, atau ada saran apa kalian komen di video terbaru abang, biar nanti komennya ke up atau tetap naik gitu ya oke, ini sakurai pakaian yang kemarin ya sekarang kita coba ganti pakaian yang lain lagi barangkali di casual wear summer 7 apa ini wuuu, warnanya tetap warna kayak gini ya abang ganti aja kali warnanya ya material 1 tetap warna putih material 2 nya kita ganti yang warna biru tadi ya wuih, keren nih biar cerah gitu loh kalau yang sakurai gimana sakurai kalau sakurai juga sama ke casual wear 7 ini ya, kalau ini aja kali harusnya ini ya, 8 ya oke, 8 aja gak apa-apa material 1 nya kita ganti warna putih juga material 2 nya oh jelek dong ya masa cowok gini hitam aja kali ya kalau ini gak, hitam aja oke, ini kayaknya udah ganteng banget nih abang oke, langsung kita menuju gamenya nah, seperti biasa abang mau pindah ke karakter si sakurai dulu ya boy nah, karena kan abang kan cowok nah, jadi ini belum ada senjata sama sekali yang abang simpan tuh kan, lihat di gambar pukulan ini gak ada kan senjata sama sekali nah, biar kita dapet senjata banyak tanpa batas itu-itu membuat persiapan untuk ngelawan game Yakuza atau mau ngelawan UFO atau mungkin mau ngelawan siapapun yang butuh senjata banyak ini anggap aja buat persiapan gitu ya ya, udah, langkah yang pertama adalah kita harus ambil senjata dulu atau kalau bahasa kasarnya itu kita harus nyolok senjata dulu ya dimana tempatnya? senjata itu biasanya di Yakuza Office Shimawari jadi kita langsung teleport ke Yakuza Office X tapi sebelum teleport nanti keburu-mampus duluan ya kita kan gak punya senjata ya jadi kita offin dulu enemy-nya menu system setting kemudian enemy-nya kita offin nah, kayak gini ya, oke setelah itu kita langsung teleport ke Yakuza Office Shimawari nah, udah gak ada enemy-nya kan semua bodyguard-nya semua geng-nya semua pasukannya semuanya udah oh, gak ada yang hidup ya, gak ada yang nongol pertama kita ambil senjata ini dulu oke kalau bisa sih ambil uangnya sekalian ya disini ya oke, siapa takut kita ambil uangnya disini ada uang gak? kalau di meja ini gak ada uang ya nah, ini nih di atas meja ini ada uang berapa ini? berapa duit nih? 2.000 yen ah, lumayan buat ngopi sama udut oke nah, disini nih ruang senjatanya banyak banget ada pistol kita ambil pistolnya udah kita ambil kemudian senapan pokoknya semua yang ada disini senjatanya kita ambil duit-duit kita ambil duit dulu sob berapa yen nih? 5.000 yen 12.000 dong lumayan oke, ini ada lagi di atas miriam 3.000 yen uh, 15.000 sudah senjatanya mana? pedang kita ambil pedang senapan lagi oke, udah kita ambil semua senapannya nah, kalau senapan cuma gini kan kurang ya meskipun nanti pelurunya kita bisa beli di harbor tapi, ini kita koleksi senjatanya masih kurang kayaknya jadi, gimana cara nambahinnya? biar senjatanya ini nggak terbatas biar unlimited gitu senjatanya gampang banget ya jadi, caranya gimana bang? caranya adalah ini kan udah kosong nih senjatanya nah, sekarang kita ganti karakter girl kita ke array dulu menu array setelah itu, kita langsung tindak lagi ke karakter boy-nya nanti bakal muncul senjata lagi tuh otomatis senjatanya muncul semua ya kan padahal tadi kita udah ambil kan nah, oke jadi, bisa kita ambil lagi dong bisa tuh bisa kita ambil lagi oke bisa kita ambil lagi kalau ini coba perhatikan nanti berubah nih pelurunya berubah misilnya berubah total senjatanya juga berubah oke kita ambil semua oke pedangnya juga kita ambil senapannya semuanya berubah disini oke kalau nggak percaya nih coba perhatikan ya tuh dari 4 dari 0 tadi muncul 40 kan makanya ini berubah bertambah ya jadi kalau mau nambah lagi bisa tinggal kita pindah ke karakter girl lagi kayak gini kemudian pindah lagi ke boy lagi muncul lagi senjatanya tuh kan coba kalau kalian nggak percaya lagi ini ada pistol ya di atas meja kita klik gambar pistol disini nanti lihat perubahannya seperti apa ini 30 30 ya oke pelurnya 30 sekarang kita akan tambahin lagi nih kita jam nambah nggak nambah gitu kan nambah jadi semuanya bertambah tenang aja dan ini nggak bakal ada batasnya selama kalian lakuin ini terus pokoknya ya jadi kalian lakuin ini sebanyak-banyaknya bisa abang contohin satu lagi ya terakhir nih satu lagi ini kan udah habis lagi nih ya sekarang kita pindah ke karakter aray lagi girl kemudian kita pindah lagi ke boy lagi muncul lagi iya perhatikan lagi senapannya pistolnya ya apakah ada perubahan kita ke jam lagi ambil lagi ada ya ini mah bisa jadi bandar senjata kalau kayak gini ya tuh kita mau kumpulin sebanyak mungkin bisa terserah mana lagi senjatanya ayo kita ambil semua jadi nggak perlu kawatir kehabisan senjata sop disini kalau caranya kayak gini bisa semua pasti dijamin ya tuh kan kalau misalkan kalian masih belum capek kalian bisa lakuin itu nah ini karena abang bikin tutorial jadi ini abang anggap aja cukup ya jadi nanti bisa kalian lanjut sendiri lah ya oke kemudian biar ini nggak hilang gimana abang caranya gampang biar caranya nggak hilang kalian tinggal save aja cara nge-save nya kalian tekan tombol save di samping kamera itu ya save gini kemudian kalian pilih slotnya ya kalian mau pilih slot 0 slot 1 atau slot 2 sekarang abang akan coba pilih ke slot 1 ya perhatikan abang pilih slot 1 nih slot 1 hup nah kemudian kalian pilih ok save complete udah complete ya sekarang kita coba keluar dari game oke ingat duitnya bang rey kan ini 15 ribu ya dengan total senjata yang lumayan banyak ini ya nanti kira-kira masih ada apa sekarang kita coba ke menu back to title oke kita kembali back to title jadi kalian perhatikan betul-betul nanti apakah senjata dan uangnya akan hilang ya ini di slot 1 ya jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya senjata dan uangnya nggak hilang kalian harus pilih load game karena kalau kalian pilih new game otomatis semua yang kalian simpan itu hilang pasti ya kecuali warna mobil warna mobil meskipun kalian new game nggak bakalan hilang tapi kalau misalkan yang uang sama senjata kalau kalian new game uh pasti hilang makanya harus kalian pilih load game coba ya perhatikan ya ini slot 1 tadi kan ke save slot 1 sekarang abang buka nih di load game nya load game oke bentar ya kita buktiin bareng-bareng apakah nanti bakalan hilang atau masih ada coba perhatikan ya karena kebanyakan tuh sobat tempe tuh kadang lupa tadi slot nya mana di save dimana itu kadang-kadang itu suka lupa gitu oke kalau di aray kan memang nggak ada senjata ya dari awal ya coba deh kita tekan tuh nggak ada tombol pukulnya itu dia nggak ada senjata kan nggak ada senjata nah sekarang kita coba ke bang ray menu boy tuh senjatanya masih ada uangnya juga masih ada tuh kan keren nih tuh kan jadi kayak gitu caranya nah kalau misalkan kalian ke new game pasti hilang apakah nggak percaya coba abang buktiin ya kita coba ke menu kemudian ke back to title back to title oke sekarang kita bakal coba ke new game kalau new game pasti hilang coba abang buktiin new game oke sebentar kita tunggu ini kan dalam rangka pembuktian jadi biar kalian semua tahu ya nanti takutnya kalian salah pencet nanti malah nggak sia-sia dong ya nyari duit sama nyari senjata eh nggak taunya malah hilang oke kita tes pukulannya tuh nggak ada ya nggak ada senjata yang si array kemudian kita coba ke yang boy nggak ada hilang hilang kan nggak ada ya hilang jadi sekali lagi harus kalian ingat baik-baik tuh gimana kalian nge-save saat kalian ngumpulin uang sama senjata tadi biar nggak hilang kalau kalian nge-save-nya di slot 0 pilih slot 0 load game kalau slot 2 ya sama pilih load game di slot 2 seperti itu ya oke sobat tempe itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua ingat jangan lupa klik tombol subscribe untuk info terbaru selanjutnya dari tempe gaming see you next time bye-bye